Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin angkat bicara terkait sindiran yang dilontarkan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadlizon kepada Presiden Jokowi Dodo terkait politik kebohongan. TKN meminta Fadlizon bisa membedakan antara kebohongan dan target yang belum tercapai. Anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin Budiman Sujadmiko menyatakan agar pihak oposisi tidak menebar kebohongan kepada masyarakat dan bisa membedakan antara kebohongan dan target yang belum tercapai. Budiman juga mencontohkan program Presiden Jokowi Dodo yang sudah berjalan namun belum bisa sesuai dengan yang dijanjikan pada kampanye Pilpres 2014 seperti program dana desa. Program dana desa tersebut belum sesuai dengan yang dijanjikan yakni 1,4 miliar per desa. Namun ada peningkatan setiap tahunnya. Budiman juga menyebut bila ada yang menuduh Jokowi berbohong soal dana desa maka warga desa yang akan berbalik marah dan partai harus siap menerima konsekuensinya. Memang belum tercapai rata-rata itu. Tapi bahwa ada peringkatan dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Kalau ada orang ngomong hari ini saya yakin. Kalau ada orang nuduh Pak Jokowi membohongi orang desa di depan orang desa. Yang marah bukan Pak Jokowi, yang marah bukan tim sesnya. Tapi mungkin rakyat desa yang dapat itu akan marah. Biasi lah kan nyebabah. Terima kasih.